Sosok Mel-Mel akhirnya muncul membantah pengakuan Linda soal hubungan pertemanannya dengan Fina dan Eki. Sebelumnya Mel-Mel-Mel sempat viral karena ia mengaku menyaksikan penganiayaan Fina dan Eki di lokasi kejadian. Setelah diragukan kesaksiannya, Mel-Mel-Mel memastikan kalau dirinya benar ada di TKP pada malam itu. Di kutip dari tribunews.com, untuk pertama kalinya Mel-Mel muncul di publik dengan menampilkan wajahnya di salah satu stasiun TV swasta. Mel-Mel muncul membantah pengakuan Linda soal hubungan pertemanannya dengan Fina dan Eki. Sebelumnya, Linda mengaku tak mengenal dekat sosok Fina dan mengklaim bahwa dirinya sudah lama tak bertemu dengan almarhum sebelum tewas dibunuh. Atas pernyataan itu, muncul kembali sosok Mel-Mel yang mengaku mengenal dekat Fina dan Eki, begitu pun dengan Linda. Mel-Mel bahkan mengaku bahwa dirinya berboncengan dengan Linda saat pergi bersama Fina dan Eki pada malam sebelum kejadian pada 2016 silam. Awalnya, Mel-Mel mengaku ditelepon oleh Eki dan mengajaknya untuk keluar. Saat itu Eki mengaku ada masalah dengan Eki. Namun Eki tak cerita permasalahan apa. Namun, saat perjalanan pulang mereka berpisah lantaran Mel-Mel mampir ke SPBU untuk mengisi bensin motornya. Sementara Fina dan Eki melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor. Kemudian, Mel-Mel mengantarkan Linda ke rumahnya dan kembali menanyakan Fina dan Eki lantaran belum juga sampai. Saat itulah Eki dan Fina rupanya dikejar oleh gerombolan geng motor. Pada saat itu Mel-Mel mengaku menyaksikan Fina dan Eki disiksa selama satu jam. Sedangkan pengakuan Linda, ia mengatakan saat kejadian berada di rumah. Linda juga menyampaikan bahwa hubungannya dengan Fina tidaklah dekat sehingga tidak ada komunikasi sebelum kejadian tersebut. Namun, Linda membenarkan jika ia sempat menjalin hubungan dengan salah satu anggota geng motor korban Eki. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.